Terima kasih. Harus, harus semangat. Dan kita akan membahas mengenai evaluasi pilkada 2018 di Sulawesi Utara. Kira-kira apa saja sih dari hasil evaluasi KPU Sulut untuk 6 kabupaten kota yang sudah melaksanakan pilkada serentak pada tahun 27 Juni kemarin. Oke, baik langsung saja. Bagaimana nih, Bung Ardiles, Anda melihat secara keseluruhan pemilihan di 6 daerah di Sulawesi Utara. Gimana, Bung? Silakan. Yang pertama tentu kita bersyukur terlebih dahulu karena semua proses pelaksanaan pilkada ini sudah berlangsung dengan lancar, aman, tidak ada hal-hal yang mengganggu kondusivitas di daerah kita. Itu hal yang patut kita syukuri. Pertama itu ini berkat semua kerja keras dari seluruh stakeholder, terutama pengamanan. Pihak dari Polda dan TNI juga turut membantu kan, sehingga pelaksanaan pilkada ini boleh berlangsung secara aman dan damai. Itu tentu sebuah hal yang harus kita syukuri karena pilkada ini kan selalu identik dengan persoalan-persoalan, apa namanya, gesekan-gesekan di masyarakat. Betul. Karena berbeda dukungan, berbeda pilihan kan. Tapi kita bersyukur di sulit ini ya masyarakat kita sudah cukup maju, ya sudah maju lah bisa dikatakan seperti itu karena ya walaupun berbeda pilihan tapi semua itu bisa selesai di hari pembangunan suara. Itu pertama yang patut saya syukuri. Kedua, ada kemajuan yang sangat signifikan ya terkait misalnya soal partisipasi memilih. Oke, oh ya. Nah kita di enam daerah ini untuk pilkada 2018 ini itu semuanya di atas 80 persen. Oke, luar biasa. Ada peningkatan ya, Sal. Menurut saya ini suatu hal yang luar biasa ya karena kita selama ini kan persoalan terkait partisipasi pemilih ini apalagi di daerah lain ya. Ada yang 50 persen, 60 persen, bahkan di Sumatera ada yang 30 persen. Wah, bikin sekali. Nah ini kan kira-kira menggambarkan suatu kondisi politik daerah demokrasi yang tidak baik ya. Tapi di Sulawesi Utara, bulan tahun 2018 ini itu semua di atas 80 persen. Seluruh yang memilih ini ya, enam kabupaten kota ini ya. Enam kabupaten kota semuanya di atas 80 persen. Jadi ini hal yang kita apresiasi ya. Pertama tentu pada semua pihak masyarakat yang sudah sangat baik menggunakan hak pilihnya. Sudah menyadari betul bahwa seperti yang kita sampaikan selama ini kan satu suara Anda sangat berharga ya. Atau rakyat berdaulat negara kuat itu kan tagline-tagline yang kita lancurkan. Ini tentu menjadi pemahaman yang baik ya bagi masyarakat. Kedua tentu semua pihaknya pemerintah daerah, pengamanan yang menghasilkan sebuah pemilihan yang kondusif. Dan masyarakat juga nyaman menggunakan hak pilihnya. Dan tentu rekan-rekan penyelenggara juga yang melakukan sosialisasi secara masif. Saya kira ini yang dua hal ini yang menurut saya yang patut kita apresiasi ya. Lebih dari itu ya tentu ada yang menang, ada yang kalah kan ini ya. Persoalan kompetisi politikan seperti itu. Nah tentu kami berharap ya peserta pemilihan bisa menerima ini. Oke, dari tingkat persisifat ini, cerahkan ini cukup tinggi ya 80%. Nah ada nggak di sejumlah TPS yang misalnya ada kekurangan suara-suara atau seperti itu? Kalau sejauh dari kelamatan yang kami lakukan, melakukan supervisi monitoring memang persoalan-persoalan teknis seperti itu tidak terjadi. Jadi sudah kita antisipasi sejak awal karena memang persoalan-persoalan teknis itu antara lain tadi kan seperti yang sudah sampaikan, kurang surat suara, kemudian bisa saja ada pemilih yang dua kali menggunakan hak pilih. Ini kan bisa berakibat pada PSU atau hal-hal lain yang mengganggu teknis. Tapi sejauh ini tidak ada. Tidak ada ya. Kita patut syukuri juga itu ya. Tapi kita itu tadi Pak dari Kota Mubagu ya, ini diduga, baru dugaan sih, terjadi penggelembungan suara hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Di Kota Mubagu Selatan, di dua TPS, kita punya beritanya tadi. Itu apa benar begitu? Atau dugaan ini mungkin salah? Atau gimana Pak? Udah dapat informasinya Pak? Saya kira sejauh ini kami kan bekerja sesuai dengan tentuan peraturan perundang-undangan. Kalau misalnya ditemukan ada penyelenggara kami yang melakukan hal itu, kita akan pidanakan. Kita itu kan pelanggaran pidana. Tapi ini kan dugaan ya? Dugaan, masih dugaan. Kita coba koordinasi dengan teman-teman bawah seluruh, kita juga kalau misalnya terjadi hal seperti itu kan tentu bisa kita lakukan PSU di daerah itu. Atau di TPS itu saja yang kemudian diduga terjadi penggelembungan ya. Tapi sejauh ini belum ada, belum ada rekomendasi teman-teman bawah seluruh. Kalaupun ada, saya kira ini patut kita, harus kita concern ya dengan ini. Tidak boleh, saya kira terjadi seperti ini. Saya ada hal-hal yang unik juga di Pilkanda Sulawas Putera ini. Salah satunya kan kita memiliki Kabupaten Mitra yang hanya satu pasangan calon. Nah, itu tidak ada kenalan juga di situ ya? Karena baru pertama kali kan pasti ini? Saya kebetulan memang supervisi ke sana ya. Langsung hal yang baru. Jadi, saya dan Tua Bawaslu itu ke sana langsung, ikuti secara langsung proses di sana. Karena ini kan disulut baru kali ini, susahnya. Iya, betul. 2015-2017 itu belum ada yang seperti ini. Baru kali ini, pengalaman yang baru bagi masyarakat, juga bagi penyelenggara. Kami penyelenggara juga ini hal yang baru. Tapi syukur, ya ini berjalan baik. Jadi, malah di Minasa Tenggara itu kalau kita lihat partisipasi paling tinggi kedua di sulut. Oh ya? Justru malah. Ya, 87, sekian persen. Wah, hampir 92 persen. Nah, ini biasanya kan salah satu kendala atau satu masalah ya, ketika pasangan calon tunggal ini ya partisipasi menurun. Iya, betul. Sudah kita prediksi sejak awal. Ya, salah satu faktor yang bisa meningkatkan partisipasi adalah peserta pemilihan. Nah, ini kalau cuma satu kan berarti ya pandangan kami ini masyarakat pasti kurang begitu. Iya, kurang intusiasi. Tapi justru berbanding terbalik ya. Jadi, 87 persen di Minasa Tenggara. Oh, luar biasa ini ya. Seperti belum ketahuan ya hasilnya. Karena kan ini partisipasi masyarakat tinggi sekali karena dia melalui kota kosong kan ya. Iya, iya. Di daerah lain malah kalah sama kota kosong ini. Luar biasa ini ya. Ini hasil sebentar. Kalau di Mitra sendiri, baik pendukung pasangan calon maupun pendukung atau tidak setuju ya. Istilahnya kan setuju atau tidak setuju kan dengan pasangan calon. Nah, itu juga signifikan secara presentasi. Kita kan juga hitung-hitung ini ya, hitung cepat. Yang kita publikasi itu kurang lebih saat ini sudah 100 persen yang masuk ke kami. Data di website KPU itu memang menunjukkan ada kurang lebih 30 persen angka dari pendukung kota kosong. Walaupun yang pendukung pasangan calon itu termasuk tinggi ya. 70 persen kurang lebih, jadi 65 sampai 70 persen. Iya, iya. Tapi cukup banyak juga ya kan? Kalau dari kami yang melihat bahwa partisipasinya ini tinggi. Oke. 87 persen itu tinggi sekali bagi. Nah, pengalaman di daerah lain kalau kota kosong atau pasangan calon tunggal itu cuma 50 persen. Pasti jenis blok hasilnya ya? Iya, karena pemilihnya kurang. Pemilihnya kurang. Iya, betul. Ini justru hal yang unik ya. Iya, luar biasa. Tadi kan ketua KPU sudah menyebut ya ini soal. Ternyata ada juga pastingan di manchat KPU yang resmi ya. Ada, iya. Itu dari apa? Hasil dari? Hasil itu langsung dari TPS. Jadi bukan quick count, sifatnya memang real count. Oh, oke. Nah, tapi kan itu belum dihitung melalui PPK ya? Nah, kita nanti akan melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Jadi mulai PPK baru di KPU keempatan ya. Tapi ada data yang langsung dikirimkan dari TPS ke KPU. Nah, itu yang menyebutkan pendapatan. Itu dulunya belum begitu ya. Dulunya baru sekarang. Jadi, biarpun belum ada hasil resmi, tapi kemungkinan besar hasilnya itu sudah ketahuan. Itu kan dari TPS ya? Karena itu langsung dari TPS. Jadi formulir C1 itu langsung. Ada satu rangkap. Dia kan ada berapa rangkap ya? Ada yang kita masukkan dalam kotak untuk yang aslinya. Tapi ada salinan-salinannya ini ya. Kita serahkan ke saksi. Kita serahkan ke pengawas. Tapi ada satu yang langsung dikirimkan ke KPU. Oh, oke. Di hari itu juga. Nah, ini bagus banget. Karena dia mencegah, sorry ya, mencegah curangan di tingkat-tingkatan selanjutnya. Persoalan pemilu kita dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu ini. Terkait dengan terlambatnya atau lamanya hasil masyarakat tahu. Ya, betul. Jadi masyarakat itu lama sekali baru tahu hasilnya. Karena kan ada rekapitulasi secara berjenjang. Nah, KPU coba memotong itu. Walaupun resminya lewat rekapitulasi berjenjang. Tetapi ada hasil yang sifatnya cepat untuk membantu juga masyarakat mengontrol proses rekapitulasi yang berjalan. Nah, ada kemungkinan nggak itu dari hasil yang sebelum ya, dari C1 itu akan berubah nanti di setelah. Tapi tahan dulu. Kita udah dapat menarik. Iya, menarik sekali. Kita udah dapat kode ini. Kita harus tidak sebentar. Anda jangan kemana-mana dulu. Kembali lagi. Kami akan kembali usai jidang periwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Manat.